oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel cctv update pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk merubah password wifi atau merubah nama wifi modem cisco di provider first media jadi bagi teman-teman yang punya apa namanya atau berlangganan ya berlangganan internet first media itu biasanya ada beberapa modem yang dipakai dan salah satunya itu menggunakan cisco atau linksys ya itu modal tampilannya biru kayak gitu kalau misalkan teman-teman berhasil masuk menunya jadi tampilannya seperti apa ya jadi langsung saja kita lihat di monitor jadi kalau misalkan indihome teman-teman indihome kan seperti ini ya zte atau mungkin huawei atau mungkin apa namanya yang sejenisnya kayak itu fiberhome kayak gitu kalau di cisco ada salah satu tampilannya itu yang kayak gini ya jadi linksys e1000 kayak gitu nah untuk mengakses ke linksys itu kita ini kalau di indihome kan ini ya indihome itu identik dengan 192.168.1 atau .100 tapi kalau di apa namanya di first media itu identiknya dengan 192.168.0 ya titik 1 jadi kebanyakan dan hampir semuanya itu 192.168.0.1 meskipun ada beberapa modem yang tidak seperti itu tapi kebanyakan itu 192.168.0.1 karena itu sudah menjadi ciri khasnya si first media nah kalau yang linksys ini ya linksys e1000 ini tampilannya kan seperti ini dan ternyata kalau yang di linksys ini teman-teman itu menggunakannya yang 192.168.1.1 nah yang tadi saya bilang hampir semua itu menggunakan 192.168.0.1 tetapi ada beberapa yang menggunakan 192.168.1.1 salah satunya adalah yang linksys ini kalau misalkan ternyata linksysnya juga bukan ini berarti itu pakai titik 0.1 ya jadi teman-teman coba itu saja tetapi yang paling mudah adalah dengan cara melihat default gateway yang teman-teman dapatkan itu berapa begitu nah setelah teman-teman masuk nanti tampilan loginnya seperti ini untuk username ini dikosongin saja teman-teman kalau misalkan belum dirubah ya kalau sebelumnya belum dirubah itu dikosongin saja untuk passwordnya itu admin kecil ya atau juga bisa passwordnya itu adalah ID pelanggan atau nomor pelanggan kayak gitu kalau sudah kita klik ok nanti begitu di klik ok tampilannya akan seperti ini ya ada banyak menu seperti ini teman-teman fokus saja di menu wireless ya karena kita mau merubah username bukan username tapi mengubah SSID atau nama wifi dan mengubah passwordnya kayak gitu nah di wireless pun juga ada banyak setting ada basic wireless setting wireless security kemudian wireless mag filter dan lain sebagainya nah teman-teman apa namanya bisa masuk ke wireless security ya jadi selanjutnya teman-teman langsung masuk ke wireless security nah disini kalau misalkan teman-teman mau merubah passwordnya kalau mau merubah apa namanya nama itu biasanya ada disini ya di tapi ini di network namenya itu Cisco tapi ini kayaknya di apa namanya di disable ya untuk merubah namanya tapi kalau misalkan nanti memungkinkan itu untuk merubah namanya itu adanya di basic wireless setting kayak gitu tapi fokus kita pada kali ini adalah merubah passwordnya jadi kalau merubah password adanya di wireless security nah nanti teman-teman pilih yang WPA2 dan atau WPA mixed mode gitu ya kalau misalkan ada yang lebih tinggi dari itu pilih yang paling tinggi itu biasanya TKIP dan AS kayak gitu nah untuk password ini teman-teman nanti silahkan isi password barunya atau password yang teman-teman mau rubah kayak gitu kalau sudah nanti teman-teman bisa klik save setting nah seperti itu teman-teman untuk cara merubah password wifi modem Cisco ya untuk jaringan first media atau langganan internet first media bagi teman-teman yang langganan first media dan kemudian menggunakan modem Cisco ini bisa ikuti cara-cara tadi ya pertama login dulu kemudian masukkan username nya kosong kemudian password nya adalah admin kecil atau nomor pelanggan teman-teman selanjutnya teman-teman masuk ke menu wireless kemudian di wireless security tampilannya akan seperti ini nanti dan langsung kita bisa merubah password nya baik teman-teman seperti itu untuk cara merubah password modem Cisco link SIS A1000 untuk jaringan fast media semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum like videonya dan bagikan keseluruh media sosial teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati